Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang membuat brosur Di dalam aplikasi kanpa secara online Disini saya akan bagikan nanti untuk linknya Tentu juga teman-teman kita juga memohon Akan saling memberikan feedback yang baik juga Saling support kita langsung saja pada pembahasannya Nah disini teman-teman ini adalah brosur yang tadinya sudah kita buat Dan kita akan konversikan ke dalam kanpa ya Supaya bisa dipakai di berbagai gadget atau di berbagai aplikasi Walaupun di beberapa kasus tidak usah menggunakan aplikasi Tinggal menggunakan browser saja Nah disini teman-teman kenapa dipisah Karena di dalam hal ini ada beberapa opsi Yaitu gambar yang harus dimasukkan di antara sela-sela layar Nah di kekurangannya di dalam kanpa ini yaitu Dalam layarnya teman-teman Jadi ada yang di merger oleh kanpa itu sendiri Jadi kita dibuatkan beberapa layar saja Supaya nanti bisa ditumpuk Oke kita mulai ya Nah ini adalah layar pertama Layar pertama untuk bagian informasi tentang kampus itu sendiri Cuma ini di bagian belakangnya Nanti ini di bagian depannya Kenapa demikian di bagian belakang ini Akan digunakan untuk modelnya teman-teman Jadi tinggal kita masukkan saja dulu Disini di bagian elemen Kita pilih cari namanya adalah frame teman-teman Ini cara membuat brosnya demikian Tapi untuk teman-teman sendiri Nanti tinggal dipakai saja Untuk brosnya Oke Nah ini tinggal dicari teman-teman Di bagian frame nya Biasanya sih Lebih baik digunakan kotak persegi panjang saja teman-teman Nah kita coba yang ini ya Tinggal di drag saja Nah kalau ini ada garis-garisnya Jadi kita harus cari yang polos teman-teman Nah kita ganti saja Namanya dengan frame portrait teman-teman Kita tinggal drag Kedalam Disini ya Kedalam kanpaknya Nah ini adalah bagian yang pertama ya Ini nanti digunakan untuk modelnya Jadi untuk flash holdernya Saya akan contohkan dulu Di bagian unggahannya saya sudah ngambil ya Satu model Tinggal di drag dan dimasukkan saja Bila mana ingin di edit teman-teman Untuk gambarnya tinggal di klik saja dua kali Dan disesuaikan untuk angle nya Seperti itu Oke Nah ini adalah layer pertama Lanjut ke yang kedua Ini harus sudah mode group teman-teman ya Jadi tinggal di drag saja ke atas Seperti itu Dan ini sudah jadi Nah seperti itu Selanjutnya untuk anda yang mau template yang ini Teman-teman tinggal digunakan bagian text nya saja ya Tinggal di rapihkan saja Oke Untuk mengedit text nya Teman-teman bisa Dengan cara boleh di hapus dulu Disini misalkan Jadi tinggal kita hapus saja ya Baru Berikan disini ada Text nya teman-teman Jadi tinggal dibuatkan text box nya saja Oke Nah di bagian sebelah kiri Tinggal digambar saja Disini ya Bisa dipilih Tambahkan sedikit text nya Yang ini Nah dimasukkan dulu Misalkan Untuk fakultas bahasa Fakultas Bahasa Nah Untuk jenis font nya Dipilih aja Jenis font yang Familiar aja ya Disini saya pilih roboto Kita perkecil Untuk Prem nya Disesuaikan aja Oke Seperti itu Lalu kita Misalkan tambahkan lagi Fakultas Seni Misalkan Oke Seperti itu ya Cara Menggunakannya Oke Simpan di sebelah Kiri Dan untuk Yang deskripsi yang ini Bisa menggunakan Dengan Cara yang sama Atau Diduplikat aja Yang sudah ada Boleh Seperti ini ya Nah Tinggal kita drag Teman-teman Iya Seperti itu Nah Di bagian atasnya Sebentar Kita coba digeser dulu Disini Misalkan Fakultas Bahasa FB ya Untuk Kata kunci Fakultas Bahasanya Kita ambil Rata kiri Kasih Spasi Dan Dikasih angka Disini Misalkan Bukatnya Satu juta Nah Seperti itu Lalu Untuk Biaya Semesterannya Misalkan Sebentar Kejum Teman-teman Oke Tinggal Pastikan Bukatkan aja Kasih Spasi Lagi Nah Untuk Bagian Bawahnya Berarti Tinggal Di Duplikat Aja Kalau Yang Ini Warnanya Warna Putih Ini Warna Disini Ada Warna Putih Aja Tinggal Di Duplikat Dan Digeser Kebawah Nah Untuk Warnanya Kita Bisa Kasih Warna Hitam Nah Seperti itu Lanjutkan ya Untuk Di Bagian Bawahnya Nah Itu Untuk Bagian Depan Untuk Bagian Belakangnya Bila Mana Ingin Menggunakan Background Teman-teman Jadi Tinggal Kita Geser Aja Bagian Prime Yang Ini Nah Seperti Ini Tinggal Kita Geser Aja Lalu Kita Masukkan Gambarnya Nah Misalkan Kita Masukkan Gambar Yang Ini Oke Disesuaikan Dulu Untuk Anglenya Oke Seperti Ini Tinggal Kita Kasih Transparansi Teman-teman Nah Seperti Itu Yang Penting Gambarnya Itu Ada Di Bagian Belakang Model Nah Berarti Kita Masuk Ke Posisi Lalu Kita Ke Bagian Mundur Ya Beberapa Kali Oke Seperti Itu Itu Untuk Cara Membuat Gambarnya Tentu Disini Tinggal Kita Pangkas Aja Nah Yang Ini Kita Sesuaikan Dulu Oke Oke Nah Seperti Itu Ternyata Mudah Kalau Sudah Tinggal Disimpan Kembali Untuk Prime Yang Tadi Nah Yang Itu Itu Ya Cara Menggunakan Modelnya Maaf Maksud saya Cara Menggunakan Objek Di Kanfanya Jadi Tinggal Gasar Geser Sat 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 Ya Diganti Aja Demikian Untuk Bagian Yang Bawah Nah Kalau Ini Perbedaannya Hanya Sedikit Teman Teman Ada Di Bagian Ini Ya Nah Ini Kita Naikkan Dulu Ini Adalah Prime Bagian Belakang Jadi Di Bagian Belakang Ini Itu Ada Satu Buah Safe Yang Akan Digunakan Seperti Yang Tadi Nah Jadi Di Belakangnya Kita Ini Kita Naikkan Aja Dulu Ya Naikkan Aja Dulu Sebentar Oke Naikkan Nah Disini Disamakan Aja Lalu Diisi Untuk Frame Atau Diisi Untuk Warnanya Nah Ini Isinya Saya Contohkan Gambarnya Yang Ini Saja Kita Kasih Sedikit Transparansi Ya Biar Kelihatan Aja Lalu Yang Ini Harusnya Ada Di Bawah Berarti Bagian Yang Atas Diturunkan Ke Bawah Tapi Yang Ini Di Group Dulu Teman Teman Ya Control G Boleh Seperti Itu Oke Kita Group Lagi Yang Bagian Atasnya Yang Ini Control G Kembali Kita Drag Ke Bawah Nah Seperti Itu Kita Paskan Dulu Untuk Prem Oke Kalau Sudah Yang Ini Boleh Di Hapus Tinggal Kita Masukkan Prem Yang Ini Nah Prem Itu Digunakan Untuk Gambar Gambar Dokumentasi Disini Ada Informasi Yang Tidak Terbaca Oleh Si Kan Panya Jadi Tinggal Diganti Aja Oleh Teman Teman Fasilitas Atasnya Apa Gitu Kan Nah Untuk Prem Yang Ini Tinggal Kita Group Dulu Ya Control G Aja Naikkan Ke Atas Seperti Yang Tadi Oke Nah Yang Ini Dispass Kan Dulu Untuk Prem Dan Tinggal Dimasukkan Satu Satu Ya Kita Grup Nya Kita Pisahkan Aja Disini Oke Sebentar Klik Kanan Grup Coba Kita Control G Kembali Pisahkan Ya Ini Ya Ungroup Aja Lalu Kita Geser Nah Seperti Itu Tinggal Dimasukkan Aja Dokumentasi Dokumentasinya Disesuaikan Bila Mana Perlu Angle Yang Lebih Di Custom Tinggal Diklik Dua Kali Dan Tinggal Dipakai Aja Nah Itu Teman Teman Silahkan Untuk Dipakai Template Ini Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Salam Belajar Nesya Channel